Intro Colorado adalah sebuah negara bagian di barat Amerika Serikat. Colorado terkenal sebagai tempat puncak tertinggi dari pegunungan Rocky yang mendominasi bagian barat dari negara bagian ini. Ibu kota negara bagian dan kota terbesarnya adalah Denver. Nama negara bagian ini diambil dari bahasa Spanyol Colorado yang berarti berwarna kemerahan yang mungkin menunjuk ke sandstone merah di wilayah ini atau warna coklat kemerahan dari sungai Colorado. Selain beberapa informasi singgah tadi, Spotlight juga telah merangkum informasi menarik lainnya dari Colorado. Berikut rangkuman informasinya. Satu hal menarik tentang Colorado adalah negara bagian ini merupakan satu-satunya dalam sejarah yang pernah membatalkan Olimpiade. Pada sesi Komite Olimpiade Internasional di Amsterdam pada bulan Mei 1970, Denver Colorado dipilih sebagai penyelenggara Olimpiade musim dingin 1976 mengalahkan kandidat lainnya yaitu Kota Sion, Temper, dan Whistler, British Columbia. Namun akibat tekanan lokal dari penduduk yang dipimpin oleh calon gubernur saat itu, yaitu Richard Lam, pemerintah Colorado terpaksa melakukan referendum dua tahun kemudian, yaitu pada 7 November 1972. Dari hasil pengumutan suara, 62 persen dari seluruh pemegang suara memilih untuk tidak menjadi tuan rumah bagi Olimpiade karena masalah biaya dan kekhawatiran akan polusi dan ledakan populasi yang mungkin akan terjadi pada Colorado dan kota Denver khususnya. Putusan ini memaksa Komite Olimpiade Internasional untuk membuka kembali penawaran bagi negara lain untuk menjadi tuan rumah pengganti. Dan akhirnya pada 4 Februari 1973, diputuskan Kota Innsbruck, Austria, menjadi penyelenggara Olimpiade musim dingin. Kejadian ini menunjukkan bahwa warga Colorado sangat menghargai kelestarian alamnya dan lebih memilih untuk melindunginya daripada mendapatkan untung besar dari hasil penyelenggaraan Olimpiade tersebut. Tidak hanya layak untuk dijadikan tempat berolahraga musim dingin, Colorado dengan keragaman lingkungan alamnya juga menjadi tempat yang cocok untuk berodeo. Negara bagian ini bahkan menjadi tempat bagi penyelenggaraan rode pertama dalam sejarah. Tepatnya di kota Deer Trail, kota kecil sekitar 45 menit dari Denver. Rodeo pertama itu berlangsung pada 4 Juli 1869, dan hingga kini setiap musim panas, rodeo masih diselenggarakan di kota tersebut. Selain sebagai tempat penyelenggara rodeo pertama, negara bagian Colorado juga menjadi tempat bagi Pro Rodeo Hall of Fame yang berlokasi di Colorado Springs, Colorado. Tempat itu merupakan musim yang dihususkan bagi olahraga rodeo profesional dan koboy. Patung depan musim menggambarkan Casey Tips, koboy legendaris Amerika mengendarai bronk necktie. Musim Pro Rodeo Hall of Fame ditujukan untuk menyimpan berbagai benda peninggalan yang pernah digunakan dalam sejarah rodeo dan melestarikan olahraga rodeo itu sendiri. Musim yang diklaim sebagai satu-satunya musim di dunia yang ditujukan hanya untuk olahraga rodeo itu dibuka pada bulan Agustus 1979. Setiap tahunnya, musim ini dikunjungi oleh 40.000 sampai 50.000 pengunjung. Di Colorado, Anda juga akan dibuat terpesona dengan jembatan tertinggi yang berdiri di atas air. Jembatan bernama Royal George Bridge ini dibangun pada tahun 1929 dengan biaya sebesar 350.000 dolar Amerika atau setara 3,5 miliar rupiah. Royal George Bridge adalah obyek wisata dekat Cannon City, Colorado yang menempat di wilayah seluas 150 hektare are. Dek jembatan tertinggi di dunia dari tahun 1929 hingga 2001 ketika kemudian dikalahkan oleh jembatan Liu Guanghe di China. Jembatan itu digantung dari menara setinggi 46 meter dan hingga kini masih termasuk di antara 10 jembatan tertinggi di dunia dan merupakan yang tertinggi di Amerika Serikat. Uniknya, jembatan itu tidak dibangun untuk keperluan transportasi melainkan dibangun sebagai daya tarik wisata dan terus menjadi salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi di Colorado sejak pembangunannya. Hal menarik lain yang bisa Anda jumpai di Colorado adalah gundukan pasir terbesar di Amerika Serikat namanya adalah Grand St. June's National Park and Preserve. Lokasinya di Lembal St. Louis, sebagian paling timur dari County Alamosa dan County Saguacho di Colorado. Taman ini meliputi gundukan pasir tertinggi di Amerika Utara. Ketinggiannya mencapai 230 meter dari dasar Lembal St. Louis mencakup wilayah 7.700 hektare. Para peneliti menduga bahwa gundukan pasir itu mulai terbentuk kurang dari 440 ribu tahun yang lalu. Gundukan itu terbentuk dari pasir dan endapan tanah dari sungai Rio Grande dan anak sungainya yang mengalir melewati Lembal St. Louis. Selama bertahun-tahun, angin barat menerbangkan partikel pasir dari tepi sungai. Karena angin kehilangan kekuatannya sebelum melintasi Sangredeck Restorange, maka pasir menumpuk pada tepi timur dari Lembah. Proses ini terus berlanjut dan gundukan tersebut perlahan tumbuh. Salah satu fitur yang paling unik di Taman Nasional ini adalah Sungai Kecil Medano yang berbatasan dengan sisi timur dari gundukan pasir raksasa dan berlokasi di sebelah pusat pengunjung dan toko buku. Karena pasir segar terus berjatuhan di sungai ini, Sungai Medano tidak pernah berarus permanen dan stabil. Gundukan pasir kecil di bawah permukaan air menjadi bersifat seperti bendungan yang terus-menerus terbentuk dan hancur dengan sendirinya. Dan karenanya menimbulkan arus seperti ombak yang bisa bertahan dari beberapa detik hingga beberapa menit. Dan ombak besar tersebut dapat setinggi beberapa meter menyerupai ombak di lautan. Taman Nasional Rocky Mountain Hampir seluruh wilayah negara bagian Colorado ini diliputi oleh Taman Nasional. Dan yang terbesar adalah Taman Nasional Rocky Mountain merupakan pegunungan yang paling indah di Amerika Utara. Pegunungan Rocky meliputi enam negara bagian Amerika Serikat dan provinsi British Columbia di Kanada dan Alberta. Banyak orang salah mengira bahwa Rocky Mountain adalah satu pegunungan yang besar, padahal itu hanyalah kumpulan batu alam yang berkelompok sehingga dijuluki sebagai Rockies. Terdapat banyak jalur pendakian dan area untuk Anda eksplorasi yang sudah disiapkan dan ditunjuk oleh staff Taman Nasional. Salah satu tempat pendaki gunung terbaik di Taman adalah Longs Peak. Sepanjang perjalanan, Anda akan menemukan banyak sungai, hamparan pedang rumput, dan daerah-daerah yang dikelilingi hutan. Setelah musim dingin, Anda akan menemukan banyak tumpukan salju dan es yang membuat gunung-gunung tampak lebih indah. Demikian pemirsa beberapa informasi menarik tentang negara bagian Colorado di Amerika Serikat. Dari informasi tadi membuktikan bahwa dengan menjaga kelestarian alam dan menghargai setiap yang kita miliki dapat meningkatkan perekonomian. Jadi bukan dengan mengeksploitasi, apalagi merusaknya. Terima kasih telah menonton!